Hai teman-teman kali ini saya akan membagikan tutorial edit video dari Android menggunakan aplikasi video-soft sama-sama kita buka dulu aplikasinya belum loading sampai selesai Hai kita klik edit video setelah kita masuk kita pilih folder biasanya saya pakai opening yang standar terus kita juga sekalasi folder yang mau kita edit videonya ini kita mau edit video 123 ya cukup kita klik mulai setelah masuk kita klik edit pro-nya lalu kita kata lagi kita tutun videonya biar lebih rapi lagi untuk memotong video yang tidak kita inginkan kita klik pilih to cutting bro gambar gunting tadi kita pilih video yang mau kita potong kita gradasi aja aja kalau sudah sesuai dengan penginan kita tinggal klik ok Hai ya langkah selanjutnya tidak jauh dari yang tadi karena semua edit video kalau basicnya tidak jauh dari yang seperti ini walaupun pakai komputer juga tapi lebih enak pakai komputer setelah itu kita pilihkan isi buat pergantian videonya nah kita biasa pakai yang standar oke kita pilih yang biasa yang standar ya 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 hai 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 setelah selesai kita pilih lagi hit soundnya setelah kita klik terus kita bisa milih sound yang cukup yang kita cukup di sini oke kita pilih ada yang sesuai dengan temanya ya oke hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mempercepat kita gradasi saja kita tarik sampai yang kita inginkan bisa mau tarik sampai ujung sebenarnya teman-teman bisa mengisi beberapa lagi disini tapi untuk mempercepat waktu saya enggak banyak-banyak laku tunggu sebentar untuk langkah yang terakhir kalau kita sudah fake videonya kita klik sampai panas di atas nah tampilan seperti ini teman-teman bisa milih mode video yang mau kita simpan mau mode standar atau mode HD tinggal klik dan tunggu loadingnya sampai selesai setelah selesai kita bisa track videonya kita lihat di galeri klik oke ya inilah hasil editan video yang tadi kita edit oke itu saja tutorial dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan ikuti terus channel saya terima kasih jangan lupa subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih